Cerita novel menantu kewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 1351, Lin Mo memegang gelas anggur dan mengabaikannya. Di antara mereka, kepala keluarga Dong memiliki hubungan terbaik dengan Matian Cheng, dan terdapat banyak pertukaran kepentingan di antara mereka. Dia segera keluar, meraih leher Matian Cheng, dan membawanya langsung ke kamar. Tuan Lin menyuruhmu masuk, apakah kau tidak mendengarnya? Berlututlah di sini, teriak kepala keluarga Dong dengan marah. Kepala keluarga Dong adalah orang yang cerdas, dan dia juga mengikuti kata-kata Lin Mo. Jika Matian Cheng terus berdiri di luar tanpa malu-malu, masalah ini mungkin tidak akan berakhir dengan mudah setelah beberapa saat. Matian Cheng berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Dia mendekati kepala keluarga Dong dan bertanya dengan suara rendah, Saudara Dong, siapa ini, orang ini? Katakan padaku, aku, bahkan jika aku mati, aku harus mati dengan jelas, kan? Kepala keluarga Dong memelototinya, siapa ini? Katakan, ini Tuan Lin Mo Lin dari kota Guangyang. Dia adalah pewaris Tuan Nan Batian. Sekarang seluruh Guangzhou Provinsi, termasuk sepuluh dari kita, keluarga besar menghormati Tuan Lin. Mata Matian Cheng hampir keluar dari kepalanya. Dia menatap Lin Mo dengan kaget, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Siapa sangka pemuda yang berpenampilan rendah hati ini bisa memiliki jati diri seperti itu? Tidak heran kepala sepuluh keluarga besar datang ke sini secara langsung dan memperlakukannya dengan sangat hormat. Tuan Guangzhou, seberapa kuatnya untuk mampu menekan bahkan sepuluh keluarga teratas? Matian Cheng hampir menyesalinya sekarang. Untuk pukulan sebesar itu, bahkan jika seratus Matian Cheng datang, mereka tetap tidak dapat menahan satu jari pun. Mengapa saya memprovokasi keberadaan yang menantang surga? Lin Mo memandangnya dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Bos Ma, Anda tidak setuju dengan tawaran Nona Linger sebesar 30 juta untuk rekonsiliasi tadi. Sekarang, menurut Anda berapa banyak yang dapat Anda bayarkan? Untuk menyelamatkan hidup kita, Matian Cheng hampir kencing, dan berkata dengan cepat, Tuan Lin, tolong berhenti menggodaku, aku sangat buta tadi sehingga berani melawanmu. Ayo kita lakukan, aku akan melakukannya, aku akan melakukannya, membayarmu. 300 juta, menyelamatkan hidupku. Lin Mo berkata perlahan, 300 juta. Bos Ma, untuk orang besar sepertimu, bos besar di Guangzhou, bahkan sepuluh keluarga teratas harus melakukannya memberimu wajah. Hidupmu, apakah nilainya hanya 300 juta? Matian Cheng berkata dengan wajah sedih, Saudaraku, aku, dot aku hanya membual di luar pada hari kerja. Aku bukan siapa-siapa. Petik 2, kalau tidak, jika tidak, 500 juta. Bagaimana kalau 500 juta? Lin Mo memegang gelas anggur dan hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pangeran di sebelahnya berdiri dan menendang wajah Matian Cheng, Sial, menurutmu apa yang kita kekurangan uang? Katakan padamu, jika kamu ingin bertahan hidup, ambil 3 miliar dan berikan kamu tangan kanan. Ekspresi, Matian Cheng berubah. 3 miliar, bagaimana dia bisa punya begitu banyak uang? Terlebih lagi, menambahkan tangan kanan, bukankah ini membuatnya menemui jalan buntu? Tuan Lin, saya, saya benar-benar tidak mampu membeli uang sebanyak itu. Tuan Lin, Anda punya banyak uang, bagaimana kalau Anda menyisihkan saya kali ini? Matian Cheng memohon dengan gemetar. Sang pangeran kesal, brengsek, siapa yang kamu mohon? Akulah yang mengajukan permintaan sekarang. Apa maksudmu dengan memohon padanya? Meremehkan aku. Matian Cheng melirik sang pangeran dengan sedikit kesal. Dia tidak mengenalinya. Pangeran, saya hanya merasa bahwa pangeran berdiri di samping Lin Mo dan berpura-pura menjadi kuat. Jika bukan karena Lin Mo, dia pasti sudah melawan sejak lama. Pada saat ini, kepala keluarga Dong buru-buru mendekati Matian Cheng dan berbisik, ini adalah Pangeran Hai Cheng. Petik 2. Kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Matian Cheng tiba-tiba seperti terkena petir, dan seluruh tubuhnya membeku. Pangeran Hai Cheng, empat kata ini sangat menakutkan. Meskipun identitas Lin Mo cukup menakutkan, dia belum pernah mendengar apapun tentang Lin Mo dan tidak memiliki kesan intuitif. Masih ada sedikit keberuntungan di hatinya, berpikir bahwa Lin Mo mungkin akan menyelamatkannya. Tapi Pangeran Hai Cheng berbeda ini adalah iblis di dunia, dan dia terkenal di enam provinsi selatan. Putra-putra pesolek dari keluarga besar dan orang-orang berkuasa di berbagai provinsi, dan bahkan orang-orang penting di sana, tidak satupun dari mereka akan berakhir dengan baik jika mereka berhadapan dengan Sang Pangeran. Meski Sang Pangeran belum pernah ke Guangzhou, Matian Cheng telah mendengar banyak tentang perbuatannya. Jika Anda menyinggung Sang Pangeran, konsekuensinya adalah kematian atau cacat. Bahkan ahli waris dari sepuluh keluarga teratas di setiap provinsi mendapatkan hasil ini, apalagi dia. Matian Cheng berlutut di tanah, hanya bersujud dan memohon, dia tidak punya ide untuk berjuang sekarang. Pangeran tampak tidak sabar ketika mendengar ini, dia mengambil botol di sebelahnya dan menjatuhkannya langsung ke kepala Matian Cheng. Diam, aku kesal dengan kebisingan itu. Darah menetes ke dahi Matian Cheng, dan Matian Cheng bahkan tidak berani menyekanya. Bos besar provinsi Guangzhou ini kini tak lebih dari seekor semut yang menyedihkan. Adapun sembilan kepala keluarga, tidak ada yang bisa berbicara mewakilinya. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang akan memprovokasi Lin Mo dan Pangeran demi Matian Cheng. Pangeran menghukum Matian Cheng dengan berat lagi, pada akhirnya, jika Lin Mo tidak menghentikannya, Pangeran akan benar-benar memotong tangan Matian Cheng. Lin Mo meminta Matian Cheng menghabiskan 500 juta untuk menyelesaikan masalah ini. Matian Cheng merasa sangat patah hati, tetapi dia tetap setuju dengan jujur. Pada akhirnya, Matian Cheng memimpin anak buahnya pergi dengan putus asa. Di balik pintu, manajer banci itu juga ingin menyelinap pergi, tapi dihentikan oleh seseorang. Agen ini baru saja berdiri di samping Matian Cheng, sombong dan sangat bangga. Sekarang, melihat Matian Cheng berlutut di tanah memohon belas kasihan, dia benar-benar ketakutan. Menurutnya, Matian Cheng adalah orang besar yang bisa dia hubungi. Dia tidak bisa membayangkan sosok luar biasa seperti apa yang dimiliki Lin Mo dan putra mahkota. Lin Mo terlalu malas untuk mengenal orang seperti ini, jadi dia menyerahkannya pada Pangeran untuk menanganinya. Sembilan tuan tidak tinggal di sini, setelah semuanya beres, mereka pergi satu demi satu. Namun, seluruh bar telah dibersihkan, mereka yang semula tinggal di sini untuk menyaksikan keseruan kini semuanya telah melarikan diri, dan tidak ada yang berani tinggal di sini lagi. Namun kedua gadis yang sebelumnya dibawa ke kamar oleh Pangeran masih berdiri di luar pintu, terlihat sedih dan berusaha masuk ke kamar. Mereka pernah dibawa oleh Pangeran sebelumnya, namun ketika melihat konflik antara Pangeran dan Matian Cheng, mereka langsung memihak Matian Cheng. Mereka awalnya berpikir mereka bisa berhubungan dengan Matian Cheng dengan cara ini, tetapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa Sang Pangeran adalah orang yang sangat hebat. Keduanya kini menyesal, mereka tetap di sini hanya berharap Sang Pangeran bisa jatuh cinta lagi pada mereka. Bagi mereka, bisa berhubungan dengan orang seperti Matian Cheng sudah merupakan berkah yang luar biasa. Jika mereka bisa berhubungan dengan Sang Pangeran, itu sudah cukup bagi mereka untuk pamer seumur hidup. Keduanya berdiri di depan pintu beberapa saat, lalu diam-diam menyelinap ke dalam kamar dan meminta maaf kepada Pangeran dengan berlinang air mata, berharap Pangeran akan memberi mereka kesempatan lagi. Pangeran tersenyum, seolah dia sangat baik, dan ingin mengajak mereka bermain di tempat. Kedua gadis itu sangat gembira, mereka memeluk lengan Sang Pangeran satu di kiri dan satu lagi di kanan, dan mengikuti Sang Pangeran dengan penuh kasih sayang. Lin Mo tidak bisa berkata-kata, dia tahu bahwa setelah malam ini, kedua gadis ini mungkin akan dilumpuhkan oleh Pangeran. Namun, mereka berdua meminta ini, dan Lin Mo tidak peduli. Setelah Pangeran pergi, hanya Swee Linger dan Lin Mo yang tersisa di rumah. Swee Linger memandang Lin Mo, pipinya sedikit merah. Tepat ketika dia hendak berbicara, Lin Mo menoleh ke arahnya, apa yang masih kamu lakukan di sini. Swee Linger tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Cantik seperti dia, dan juga bintang populer. Kemanapun Anda pergi, Anda akan dicintai banyak orang. Sekarang, sendirian di kamar bersama Lin Mo, secara logis, inilah kesempatan Lin Mo. Tapi, apa yang dimaksud Lin Mo dengan ini? Mengapa sepertinya dia tidak seharusnya berada di sini? Swee Linger juga memiliki karakter yang relatif keras kepala. Awalnya dia berpikir untuk pergi setelah mengucapkan terima kasih. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Mo, dia langsung menjadi marah, mengapa saya tidak bisa berada di sini. Lin Mo awalnya hanya mengatakannya dengan santai, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan membuat Swee Linger marah. Dia menggaruk kepalanya, bukan itu maksudku, aku, maksudku, ini kamar pribadiku. Swee Linger bahkan lebih marah lagi, apa yang terjadi dengan kamar pribadimu? Aku tidak minum anggurmu, aku belum makan makananmu, kenapa tidak duduk saja di sini? Lin Mo tampak bingung dan tidak mengerti mengapa gadis itu tiba-tiba menjadi marah. Dia berhenti berbicara untuk menghindari konflik lain dengan Swee Linger. Swee Linger awalnya berencana untuk pergi, tetapi sekarang semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah, jadi dia hanya duduk di sini dan menolak untuk pergi. Keduanya seperti ini, saling menatap dengan mata besar dan mata kecil, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Baru setelah Matian Cheng bergegas mendekat, dia memecah keheningan di dalam ruangan. Matian Cheng memegang sebuah kartu dan memandang Lin Mo dengan gemetar, Tuan Lin, ini, ini lima ratus juta. Lin Mo mengambil kartu itu, melihat ekspresi kesakitan Matian Cheng, dan menghapus jejaknya dari sudut mulutnya. Tersenyumlah ringan. Dia memandang Swee Linger, sebenarnya dia berencana berbicara dengan Matian Cheng tentang sesuatu yang pribadi dan ingin Swee Linger pergi. Namun, memikirkan ekspresi marah Swee Linger barusan, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Bos Ma, ayo kita pergi ke ruangan lain untuk ngobrol! Lin Mo berkata sambil tersenyum. Beraninya Matian Cheng tidak setuju, dia segera mengangguk. Lin Mo berdiri dan berjalan keluar, Swee Linger berdiri di belakang, dan merasa lebih marah. Dia belum pernah melihat pria memperlakukannya seperti ini. Namun Matian Cheng lebih pintar. Dia mengikuti Lin Mo ke pintu, tiba-tiba berbalik dan berkata, Kemarilah, naik ke atas dan atur kamar single yang mewah untuk Nona Linger. Nona Linger, Anda ada di! Dalam kaget malam ini, aku benar-benar minta maaf. Bagaimana kalau kamu naik dan istirahat dulu? Swee Linger dengan marah ingin menolak. Tetapi pada akhirnya, dia memikirkannya dan menyadari bahwa kamar tempat dia menginap sudah diatur oleh manajer banci-nya. Sekarang saya sudah putus dengan agen saya, saya pasti tidak akan bisa tinggal di sini jika saya kembali malam ini. Dan dia bahkan tidak membawa kartu identitasnya, dia tidak diperbolehkan tinggal di jalanan saat keluar pada malam hari. Jadi, pada akhirnya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju, lalu naik ke atas untuk beristirahat. Lin Mo tidak peduli tentang ini, bahkan dia tidak peduli sama sekali tentang Swee Linger. Baginya, apa yang terjadi pada Swee Linger malam ini hanyalah sebuah kebetulan. Baginya, yang terpenting adalah Ma Tian Cheng. Lin Mo membawa Ma Tian Cheng ke sebuah ruangan kosong dan menyaring semua orang. Dia memandang Ma Tian Cheng sambil tersenyum. Bos Ma, Anda pasti merasa tidak enak karena membayar sejumlah besar uang, bukan? Jumlah uang ini pada dasarnya setara dengan tabungan Ma Tian Cheng selama bertahun-tahun. Ma Tian Cheng sangat tertekan hingga dia hampir mati. Namun dia masih berkata dengan cepat, Saya tidak merasa buruk, saya tidak merasa buruk. Tuan Lin, ini, ini adalah hukuman yang pantas saya terima. Lin Mo melemparkan kartu bank itu ke atas meja, berkata dengan lembut, Saya dapat mengembalikan uang itu kepada Anda. Tetapi, Bos Ma, saya harap Anda dapat membantu saya. Ma Tian Cheng tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia melihat ke arah Lin Mo dengan mata terbelalak. Tuan Lin, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bekerja untuk Anda. Selama Anda memberi saya perintah Anda, saya akan bertarung sampai mati, bahkan jika itu adalah lautan pedang dan tembak. Lin Mo menggelengkan kepalanya. Bos Ma, Anda tidak begitu mengerti maksud saya. Saya ingin apa yang saya minta Anda lakukan tidak sesederhana itu. Saya ingin Anda membantu saya menjaga awasi sepuluh keluarga teratas. Dan jika perlu, bantu saya memberantas sepuluh keluarga teratas. Ekspresi Ma Tian Cheng tiba-tiba berubah. Dia menatap Lin Mo dengan ngeri, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Tuan Lin, Anda, apa yang Anda bicarakan, menatap sepuluh keluarga besar. Mengapa, bukankah sepuluh keluarga besar, semuanya menghormati Anda? Ma Tian Cheng bertanya dengan gemetar. Lin Mo menggelengkan kepalanya. Sepuluh keluarga teratas hanya asal-asalan di permukaan. Mereka melakukannya secara terselubung, dan mereka tampak penuh hormat di permukaan. Tetapi diam-diam, mereka tidak tahu berapa banyak hal yang akan mereka lakukan terhadapnya. Saya. Jadi, saya harus mengaturnya di ibu kota provinsi. Saya memiliki orang-orang saya sendiri yang dapat membantu saya mengawasi sepuluh keluarga teratas. Petik 2. Anda adalah kandidat yang paling cocok. Ma Tian Cheng pada dasarnya memahami apa yang Lin maksud Mo. Dia memandang Lin Mo dan mulai memikirkan masalah ini. Pro dan kontra. Lin Mo berkata langsung, Saya tahu Anda ragu-ragu. Namun, saya tidak membicarakan masalah ini dengan Anda, tetapi memerintahkan Anda. Ma Tian Cheng, Anda tidak punya pilihan. Mata Ma Tian Cheng berkilat, dengan sedikit kebencian. Dia tahu bahwa Lin Mo berencana untuk memaksanya. Dia menarik nafas dalam-dalam, bersiap untuk menyetujui masalah tersebut, dan kemudian berbalik untuk memberitahu sepuluh keluarga besar tentang hal itu. Namun, sebelum dia dapat berbicara, Lin Mo tiba-tiba mengulurkan tangan dan menjentikkan jarinya. Mengikuti suara ini, Ma Tian Cheng merasa hatinya seperti ditusuk dengan keras oleh sesuatu. Perasaan itu membuat kaki Ma Tian Cheng lemas dan dia langsung terjatuh ke tanah. Saat ini, dia merasa seperti berada di ambang kematian. Apa yang terjadi? Ma Tian Cheng sangat terkejut. Lin Mo menjentikkan jarinya lagi, dan hati Ma Tian Cheng sakit lagi, dan dia hampir pingsan. Dia menatap Lin Mo dengan mata terbelalak, jelas itu karena Lin Mo menjentikkan jarinya. Aku telah menanam Gu pemakan hati di hatimu, Gu jenis ini perlu diberi makan setiap tiga bulan. Jika kamu meminum obat yang kuberikan padamu, kamu dapat mendukung Gu ini. Petik 2 Jika melebihi tiga bulan, jika kamu tidak memberinya makan selama sebulan, Gu pemakan jantung akan memakan jantungmu dan membuatmu mati kesakitan. Lin Mo berkata dengan dingin, Ma Tian Cheng menjadi lumpuh karena ketakutan. Setelah Gu Zun memasuki Guang yang terakhir kali, Provinsi Guang juga mendapat kabar. Bahkan Ma Tian Cheng pernah mendengar tentang klan Gu. Tapi dia tidak pernah bermimpi akan diracun. Dia segera berlutut di depan Lin Mo dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Lin, tolong bantu saya, bantu saya. Petik 2 Saya, saya sudah membawa uangnya. Lin Mo, jika kamu ingin bertahan hidup, bantu aku, biarkan aku yang melakukan pekerjaan itu. Ma Tian Cheng, kamu adalah orang pintar, kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, kan? Wajah Ma Tian Cheng menjadi pucat, dan dia akhirnya tahu alasannya Lin Mo bisa memesannya. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang, Ma Tian Cheng menunduk dan mengangguk tak berdaya. Lin Mo tersenyum ringan, ingat, tidak ada orang ketiga yang tahu tentang ini. Kalau tidak, kamu akan mati juga, juga. Jangan berpikir kamu bisa menyingkirkan Gu yang memakan hati. Gu terhubung ke jantung. Saya menyarankan Anda untuk mencoba untuk tidak merangsangnya. Jika tidak, itu akan langsung memakan hati Anda, dan Anda akan menghancurkan diri Anda sendiri. Kata-kata Lin Mo membuat Ma Tian Cheng benar-benar menyerah pada gagasan untuk menemukan seseorang untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan cacing seperti itu di tubuhnya, dia tidak akan pernah berani memiliki niat berbeda dalam hidupnya. Setelah memberitahu Ma Tian Cheng apa yang harus dilakukan, Lin Mo juga naik ke atas untuk beristirahat. Ia tidak mau menemui sang pangeran, jangan sampai ia melihat kondisi menyedihkan kedua gadis itu. Setelah memasuki ruangan yang diatur oleh Ma Tian Cheng, lampu di dalam ruangan menyala. Begitu Lin Mo berjalan ke tempat tidur, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka, dan suwe linger yang terbungkus handuk mandi keluar. Dia baru saja mandi, dan tubuhnya yang sempurna memancarkan kilau yang memikat, membuat orang ingin mencicipinya. Saat mata mereka bertemu, gadis itu berteriak, Ah, gangster! Faktanya, ruangan ini diatur khusus oleh Ma Tian Cheng. Dia mengira Lin Mo tertarik pada suwe linger, Jadi dia hanya melakukan perjalanan khusus untuk mengatur agar suwe linger datang untuk beristirahat terlebih dahulu. Bahkan, dia mengatur agar suwe linger datang dan menunggu Lin Mo. Setelah itu, dia membawa Lin Mo dan membawa Lin Mo langsung ke ruangan ini, dalam hatinya sudah menyetujui bahwa keduanya berhubungan. Tapi Lin Mo dan suwe linger tidak banyak berpikir. Suwe linger kelelahan setelah seharian bekerja keras, dia masuk untuk mandi dan ingin tidur. Dia tidak menyangka ada orang yang memasuki ruangan ini lagi. Adapun Lin Mo, dia tidak pernah menyangka Ma Tian Cheng akan mengatur kamar dengan seseorang untuknya. Oleh karena itu, dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh siapapun, keduanya bertemu seperti ini. Suwe linger menutupi dadanya dengan satu tangan dan menunjuk ke arah Lin Mo dengan tangan lainnya, berteriak seolah dia benar-benar melihat seorang gangster. Lin Mo juga bingung, kamu, jangan terlalu bersemangat, aku tidak tahu kamu ada di sini. Sebelum dia selesai berbicara, handuk suwe linger tiba-tiba jatuh di tempatnya di gulung, dan sebagian besar handuk itu jatuh. Kali ini, tubuh sempurna suwe linger muncul tepat di depan Lin Mo. Saat ini, seluruh ruangan berhenti, keduanya tercengang. Adegan ini bahkan lebih memalukan. Lin Mo segera melepas mantelnya, berusaha melindungi tubuh suwe linger. Namun, tindakannya langsung dianggap sebagai huligan oleh suwe linger. Ah, gangster, aku akan melawanmu! Suwe linger berteriak dan menendang selangkangan Lin Mo. Jika itu orang biasa, Lin Mo pasti akan menendangnya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis tanpa dendam, dan tidak nyaman bagi Lin Mo untuk melakukan kontak dengannya. Tidak ada cara lain, Lin Mo hanya bisa menghindarinya. Namun, saat dia bersembunyi, suwe linger menderita. Dia menendang ke depan dengan sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang terkena. Dia tersandung ke depan dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, jatuh ke belakang. Kali ini, area yang terpapar lebih banyak lagi, suwe linger hampir menjadi gila. Dia belum pernah mengalami hal memalukan seperti itu seumur hidupnya. Dia ingin menutupi wajahnya dan menangis, tapi tiba-tiba dia teringat bahwa dia masih telanjang. Namun, dalam keadaan ini, dengan seorang pria dewasa berdiri di belakangnya, tidak peduli bagaimana dia berdiri, dia akan terlihat. Namun, bukankah akan lebih memalukan jika terus-terusan berbaring seperti ini? Pada saat kritis ini, selembar kain jatuh dan membungkus seluruh tubuhnya. Suwe linger terkejut, dia berbalik dan melirik, hanya untuk melihat punggung Lin Mo padanya. Bangunlah dengan cepat dan pergi ke ruang belakang untuk mengenakan pakaianmu. Kata Lin Mo, Suwe linger bingung. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan pria ini. Meskipun dia sendirian di kamar bersamanya seperti ini, dan dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin Lin Mo masih bisa tetap tenang? Mungkinkah ini benar-benar seorang pria sejati? Memikirkan hal ini, Suwe linger langsung meludah. Dia telah melihat terlalu banyak pria di industri hiburan selama bertahun-tahun. Bahkan jika aku memukulnya sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa ada orang baik di dunia ini. Namun, sudah terlambat untuk berpikir banyak sekarang. Dia segera membungkus dirinya dengan seperai, berlari ke ruang dalam, dan mengunci pintu. Lin Mo berdiri di luar pintu, dia hampir pingsan. Apa-apaan ini? Dia tidak ingin mengganggu Suwe linger lagi, jadi dia membuka pintu dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, suara teredam tiba-tiba datang dari ruang dalam, seolah-olah seseorang jatuh ke tanah. Ekspresi Lin Mo sedikit berubah, dan dia dengan cepat berlari mendekat. Pintu ruang dalam terkunci, dia mengetuk beberapa kali, tapi tidak ada yang menjawab. Ekspresinya berubah lagi, dan dia menggunakan kekuatan batinnya untuk mendobrak kunci pintu dan dengan paksa mendorong pintu hingga terbuka. Saat dia masuk, Lin Mo jelas merasakan ada yang tidak beres, dan merasa pusing sejenak. Untungnya, Lin Mo waspada, dia sudah memegang jarum perak di tangannya, dan dengan cepat memasukkan jarum perak itu ke titik akupuntur agar dirinya tetap terjaga. Lin Mo mundur dua langkah, mengambil pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum bergegas ke kamar. Di dalam kamar, Suwe linger terbaring di tanah, wajahnya pucat, dan dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Lin Mo segera bergegas ke jendela dan melihat ke atas, hanya untuk melihat tali di luar. Di bawah tali, ada seorang pria berbaju hitam, yang turun menyusuri tali dan mencapai lantai pertama. Pria berbaju hitam menutupi wajahnya, dia dan Lin Mo saling memandang, berbalik dan lari dengan cepat. Tidak ada keraguan bahwa pria berbaju hitam tadi bersembunyi di luar dan meniupkan gas beracun ke dalam ruangan. Dia awalnya mengira Lin Mo akan masuk. Jenis racun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Jika Lin Mo masuk dengan tergesa-gesa, itu mungkin sangat berbahaya. Alhasil, karena kecelakaan tadi, Suwe lingerlah yang masuk lebih dulu. Suwe linger tidak memiliki kemampuan Lin Mo, jadi dia langsung diracuni dan jatuh ke tanah. Lin Mo awalnya ingin mengejarnya, tapi Suwe linger mengerang teredam dari belakang. Dia berbalik dan melihat Suwe linger memegangi lehernya dengan kedua tangannya, seolah-olah dia sangat kesakitan. Lin Mo ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya memilih mundur. Dia membuka jendela terlebih dahulu untuk memberi ventilasi pada ruangan. Dia membawa Suwe linger ke tempat tidur, memeriksa denyut nadinya, dan menemukan bahwa keracunannya sangat dalam. Lin Mo pertama-tama memberi Suwe linger pil untuk menyelamatkan hidupnya untuk sementara. Kemudian, Lin Mo langsung merobek semua pakaian yang dikenakan Suwe linger, memperlihatkan tubuhnya. Tanpa menyipitkan mata, Lin Mo mengeluarkan jarum perak dan menusuk beberapa titik akupuntur utama di tubuhnya. Setelah itu, Lin Mo meletakkan tangannya di kepala Suwe linger, menuangkan energi sebenarnya dari seni penciptaan ke dalam tubuhnya, dan mengeluarkan racun dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, tubuh Suwe linger mengeluarkan semburan kabut, inilah gas beracun. Racun jenis ini sangat berlebihan, saat detoksifikasi tidak boleh ada halangan di dalam tubuh. Mengenakan pakaian tidak bisa menghilangkan racun sama sekali. Butuh waktu setengah jam hingga gas beracun keluar dari tubuh Suwe linger. Meski begitu, Lin Mo tidak berani gegabuh. Dia meletakkan Suwe linger di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut tipis, sementara dia duduk di sampingnya dan menatap. Sekali gas beracun itu tersisa, meski tidak berakibat fatal, namun cukup menghancurkan nyawanya. Lin Mo menelpon pangeran dan memintanya mengirim seseorang untuk menyelidiki pembunuhnya sekarang. Setelah duduk seperti ini sepanjang malam, Suwe linger melakukannya lagi dua kali. Akhirnya sekitar pukul sembilan keesokan paginya, Suwe linger akhirnya terbangun dari komanya. Dia membuka matanya dengan kabur dan melihat dirinya terbaring di tempat tidur. Awalnya dia ingin tinggal di tempat tidur sebentar. Namun, dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi tadi malam, dan dia terkejut, dan matanya tiba-tiba terbuka lebar. Secara kebetulan, Lin Mo sedang duduk bersila tidak jauh dari tempat tidur. Ketika dia melihat Lin Mo, ekspresinya langsung berubah, dan pikiran pertama di benaknya adalah apa yang telah dia lakukan padanya. Di saat yang sama, dia juga melihat pakaiannya berserakan di tanah. Situasinya kritis tadi malam, untuk menyelamatkannya, Lin Mo merobek pakaiannya. Lokasi kejadian kini terlihat seperti TKP. Dia tiba-tiba berteriak, kamu bajingan, aku akan mati bersamamu. Dia meraung dan bergegas menuju Lin Mo, tidak peduli bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun saat ini. Menurutnya, dia telah dihina dan sekarang dia hanya ingin mati, apakah dia masih bisa begitu peduli? Lin Mo mengerutkan kening, menghindar, dan berkata dengan suara yang dalam, jangan repot-repot! Meskipun racun di tubuhmu telah terkuras, tubuhmu masih perlu istirahat. Sue Linger berkata dengan marah, apa yang terjadi, katamu? Kamu, kamu juga meracuniku, kamu gangster busuk, kamu bajingan, kamu bajingan, kamu akan mati. Lin Mo juga kesal, mengapa kamu berbicara? Apa yang aku lakukan? Apakah saya meracuni Anda? Anda diracuni oleh orang lain. Jika saya tidak menyelamatkan Anda, Anda pasti sudah lama mati, Sue Linger, jangan pernah berpikir untuk berbohong padaku. Kamu pasti telah meracuniku, dasar gangster bau, kamu, kamu sama sekali bukan orang baik. Aku, aku tidak akan pernah memaafkanmu bahkan jika aku mati. Lin Mo benar-benar terdiam, apakah wanita ini memiliki khayalan untuk dia niaya? Percaya atau tidak, itu terserah kamu, sekarang kamu baik-baik saja, aku akan pergi dulu. Lin Mo berdiri dan bersiap untuk pergi. Sue Linger bergegas menghentikannya, kamu ingin lari? Tidak mungkin, hari ini, kamu mati atau aku mati? Lin Mo hampir pingsan, hei, nak, bisakah kamu mengenakan pakaian? Apakah kamu berbicara denganku lagi? Apakah terlihat bagus telanjang seperti ini? Sue Linger merasa malu dan kesal, aku, dot aku, dot aku telah dihina olehmu, apakah aku masih begitu peduli? Kamu, Lin Mo langsung memotongnya, mari kita berhenti bicara yang tidak masuk akal. Baiklah, bagaimana kalau kamu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan untuk mengetahui apakah kamu masih perawan? Sue Linger, saya tidak akan melakukan pemeriksaan, saya. Tunggu sebentar, kamu, kamu, apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu tahu bahwa aku? Lin Mo melengkungkan bibirnya, sejujurnya, dia tidak menyangka bahwa Sue Linger ini sebenarnya adalah seekor burung muda. Dalam kekacauan besar seperti industri hiburan, gadis seperti ini sangat jarang. Wajah Sue Linger memerah, dia memiliki kepribadian yang relatif dingin dan memusuhi pria manapun. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, meski sudah merasakan kehidupan di industri hiburan, ia selalu menjaga kebersihan dirinya. Tapi dia tidak menyangka Lin Mo bisa melihat semua ini. Di saat yang sama, dia juga sedikit bingung. Saya tidak merasakan sakit apapun, saya juga tidak merasakan ketidaknyamanan fisik apapun. Mungkinkah Lin Mo benar-benar tidak menghina dirinya sendiri? Lin Mo, jika kamu benar-benar tidak percaya padaku, bagaimana kalau melakukan pemeriksaan dan membiarkan hasilnya berbicara sendiri? Sue Linger menatap Lin Mo untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dia mulai samar-samar mempercayai Lin Mo, kata-kata. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi untuk pemeriksaan. Tetapi jika, jika kamu benar-benar menghinaku, aku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sue Linger berkata dengan keras, Lin Mo melambaikan tangannya dan berjalan keluar tanpa repot-repot berbicara dengannya. Melihat Lin Mo hendak keluar dari pintu, Sue Linger tiba-tiba berkata, Hei, tunggu sebentar! Lin Mo berkata tanpa daya, ada apa? Bukankah kamu bilang kita akan menunggu sampai kita mendapatkan hasil tes? Wajah Sue Linger memerah, aku, dot aku, dot aku, apa yang harus aku lakukan jika kamu pergi? Kamu telah merobek-robek pakaian ku, Lin Mo menamparkan kepalanya. Dan kemudian dia teringat bahwa dia memang telah merobek salju tadi malam, dan pakaian Linger robek. Jika dia pergi, bukankah Sue Linger harus tetap di sini telanjang? Dia dulu memiliki agen yang bisa membantunya dalam berbagai hal. Sekarang, agennya sudah tiada, dan dia adalah seorang gadis yang bahkan tidak memiliki satupun teman di sini. Bukankah itu berarti semuanya sudah berakhir? Lin Mo kembali ke kamar dan duduk. Kalau begitu bungkus dirimu dengan selimut dulu, dan aku akan minta seseorang membawakanmu pakaian. Sue Linger sudah membungkus dirinya dengan selimut, dan ketika dia mendengar kata-kata Lin Mo, dia tiba-tiba merasakan pipinya terbakar. Memikirkan bagaimana dia telanjang dan harus melawan Lin Mo sekarang, dia hanya ingin membenamkan kepalanya kecelah di tanah. Lin Mo memanggil sang pangeran, dan tidak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. Saat membuka pintu, ada sekelompok gadis berpakaian kerja, masing-masing membawa sebuah kotak besar. Tuan Lin, ini adalah pakaian yang dipesan oleh pangeran. Kami tidak tahu model dan gaya apa yang dibutuhkan istri Anda, jadi kami telah membawa semua gaya dan model di toko, silakan pilih apapun yang Anda inginkan. Kata gadis-gadis ini, dia langsung masuk ke kamar dan mengeluarkan semua pakaian. Segera, ruangan itu terisi penuh. Lin Mo melihatnya dan melihat bahwa semua pakaian ini adalah barang mewah kelas atas. Barang apapun mulai dari ratusan ribu, gadis-gadis itu menata pakaian mereka dan pergi dengan bijaksana. Lin Mo terdiam dan berbalik dan berkata, pakaiannya sudah dikirim, datang dan lihat sendiri. Sue Linger mengeluarkan suara dari ruangan, serahkan saja pakaiannya. Lin Mo melihat ke ruangan yang penuh dengan orang pakaian. Saya, bagaimana saya harus menyerahkannya? Keluar dan ambil sendiri. Sue Linger tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia mengira Lin Mo melakukannya dengan sengaja. Dia membuka pintu dan berkata dengan marah, apa yang harus saya pilih, saya. Dia berhenti tiba-tiba pada saat ini, karena dia melihat ruangan itu penuh dengan pakaian. Menyilaukan dan mempesona. Sebagai bintang populer, Sue Linger juga memakai merek mewah seperti ini. Namun, dia pun tidak pernah menikmati perlakuan seperti itu. Ada begitu banyak pakaian mewah yang disatukan, itu cukup membuatnya terpesona. Tidak ada gadis yang bisa menolak hal-hal ini. Sue Linger langsung lupa harus berkata apa, dia berlari berkeliling dan melihat setiap pakaian dengan penuh semangat. Melihat harganya, Sue Linger juga ketakutan. Meski dia bintang populer, dia hanya terkenal dalam waktu singkat dan hanya menabung puluhan juta. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membeli apapun yang dia inginkan untuk produk mewah semacam ini. Apalagi jika sebuah pakaian harganya ratusan ribu bahkan ratusan ribu, bahkan dia hanya berani memikirkannya. Sekarang, semua pakaian ini diletakkan di hadapannya untuk dipilihnya, rasanya seperti mimpi. Sama seperti setiap gadis yang suka berbelanja, Sue Linger juga ingin berbelanja sekarang. Dia menyukai yang ini dan yang itu, dan dia berharap bisa menyimpan semuanya. Namun, Sue Linger akhirnya mengingat identitasnya. Dia memilih beberapa barang termurah dan membawanya ke kamarnya untuk berpakaian. Sue Linger, yang keluar kamar dan berganti pakaian baru, tampak secantik putri salju dari dongeng. Meskipun Lin Mo melihatnya, dia merasa cukup terkejut. Dia memandang Lin Mo dengan takut-takut, menggosok sudut bajunya dengan tangannya, dan berbisik, ini, uang untuk pakaian ini, aku akan membayarmu kembali. Lin Mo melambaikan tangannya, lupakan uangnya. Jangan bilang aku gangster, wajah Sue Linger memerah. Faktanya, dia baru saja memeriksa dirinya di kamar dan menemukan bahwa dia memang belum kehilangan. Dan ini juga membuat dia tahu sepenuhnya bahwa pria di depannya benar-benar pria baik yang bisa duduk santai dan bersantai. Lin Mo membuka pintu dan berkata kepada gadis-gadis itu, Oke, dia sudah memilih pakaiannya. Ambil sisanya kembali, gadis-gadis itu segera berlari masuk, dan salah satu dari mereka berjalan mendekat untuk melihat, melihat model Sue Linger mengenakannya. Dia berbalik dan berkata, simpan semua pakaian model ini dan ambil sisanya. Sekelompok orang mengambil tindakan dan benar-benar menyimpan semua pakaian model ini dan mengemas yang lainnya. Lin Mo dan Sue Linger sama-sama tercengang. Sue Linger bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda menyimpan semua pakaian model ini? Gadis itu tersenyum dan berkata, Bos telah memberitahu saya bahwa Anda harus membeli satu potong pakaian dari semua gaya. Kami membawa semua model dan gaya, model pakaian ini adalah sesuatu yang bisa kamu pakai, jadi aku menyimpan semuanya. Mata Sue Linger melebar, dia menatap Lin Mo, dan dia tidak bisa menahan perasaan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Lin Mo benar-benar membelikannya satu potong pakaian dari semua gaya. Apakah pria ini begitu mendominasi dan heroik? Lin Mo terdiam, apa yang sedang dilakukan pangeran? Namun, segalanya belum berakhir. Segera setelah gadis-gadis itu melepaskan pakaian mereka, sekelompok orang lain berlari masuk. Mereka membawa berbagai macam tas yang semuanya merupakan barang mewah dan memenuhi ruangan. Nona, tas Anda sudah sampai? Silakan tanda tangani. Silakan tandai Lin Mo dan Sue Linger sama-sama tercengang. Cukup mengejutkan menerima begitu banyak pakaian barusan, tapi sekarang begitu banyak tas. Apakah sang pangeran sudah membeli semua barang di toko mewah ini? Kenapa masih ada tas? Sue Linger dengan takut-takut menatap Lin Mo. Melihat tas-tas ini, dia juga sangat iri. Namun, dia tetap mengetahui identitas dan statusnya dan tidak berani mengambilnya. Seorang pramuniaga tersenyum, Nona, seorang gadis harus memiliki tas yang cocok saat pergi keluar. Jangan khawatir, tas-tas ini sudah dibayar, semuanya milik Anda, Anda dapat menggantinya kapan saja. Barangnya telah diantar, jadi kami tidak akan mengganggumu. Setelah itu, gadis-gadis itu pergi satu demi satu. Sue Linger memandang Lin Mo, Aku, aku hanya butuh beberapa pakaian, apa yang kamu lakukan? Lin Mo berkata tanpa daya, aku tidak tahu. Dia hanya meminta pangeran untuk mengirim sedikit pakaian. Dan siapa yang tahu bahwa pangeran telah memindahkan semua toko ke sini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sue Linger melihat tas-tas itu dan tidak bisa menahan menelan ludahnya. Tidak ada gadis yang bisa menahan godaan tas bermerek ini, bahkan bintang seperti dia. Lin Mo melambaikan tangannya, Terserah kamu, aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Lin Mo langsung pergi, dan Sue Linger bahkan tidak bisa berhenti berteriak. Hanya Sue Linger yang tersisa di rumah, dia tercengang saat melihat pakaian dan tas di kamar. Lin Mo tiba di bawah dan hendak memanggil pangeran ketika sebuah mobil mewah tiba-tiba melaju di depannya. Pangeran membuka jendela mobil dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, apakah kamu bersenang-senang tadi malam? Apakah pakaianmu robek? Saya tidak melihat bahwa kamu cukup gila. Lin Mo begitu marah saat melihatnya, datang kemana-mana. Siapa yang gila? Dia diracuni tadi malam, dan aku mendetoksifikasi dia sebelum dia melepas pakaiannya. Lin Mo dengan kasar menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Setelah mendengar ini, sang pangeran tiba-tiba sadar. Jadi begitu, hei, kupikir, hehehe, Lin Mo memelototinya dengan marah, ada apa denganmu? Aku memintamu untuk mengirim beberapa pakaian, dan kamu pindah toko. Apakah kamu di sini untuk memamerkan kekayaanmu? Sang pangeran tampak polos, saudaraku, kamu tidak bisa menyalahkanku, kamu tidak. Menjelaskan dengan jelas di telepon, jadi kamu hanya mengatakan bahwa pakaianmu robek. Kukira kalian berdua sedang jatuh cinta, jauh di lubuk hati. Bukankah ini Swellinger saudara ipar perempuan saya? Karena dia adalah saudara ipar perempuan saya, bisakah kita puas saja? Jadi, saya meminta orang untuk membawa beberapa toko. Lin Mo akhirnya tahu bagaimana harus merespons, sesuatu terjadi, dan saya langsung terdiam. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, bagaimana kalau mengembalikan barang-barang ini? Tanya Lin Mo, sang pangeran melambaikan tangannya, tarik ke bawah. Bagaimana saya bisa mengembalikan barang-barang yang dibeli pangeran saya? Saya tidak mampu kehilangan orang ini, baiklah, mari kita berikan kompensasi kepada gadis ini. Lagi pula, kamu memberiku kamu dapat melihatnya di seluruh tubuhmu. Lin Mo, tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak berbicara. Pangeran, hehehehe, Lin Mo masuk ke mobil dan berkata dengan suara yang dalam. Itu benar, apakah kamu sudah menemukan pembunuhnya tadi malam? Pangeran, itulah sebabnya aku datang kepadamu. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui seseorang. Orang ini pasti tahu tentang pembunuhnya, Lin Mo, siapa itu? Pangeran tidak berkata apa-apa, menyalakan mobil sport, dan bergegas keluar sambil mengaum. Setengah jam kemudian, keduanya sampai di selatan kota, jalan tua yang relatif kumuh. Sang pangeran memarkir mobilnya di pinggir jalan dan langsung menarik perhatian banyak orang. Banyak gadis muda dan cantik yang sering mengedipkan mata pada sang pangeran. Bahkan ada yang datang untuk memulai percakapan, namun mereka semua diabaikan oleh sang pangeran. Pangeran membawa Lin Mo keseberang jalan dan memasuki pasar bobrok di dalamnya. Ini adalah pasar lama dari tahun 1990-an yang menjual segalanya. Lin Mo tampak bingung dan mengikuti sang pangeran sampai ke ujung pasar. Di ujung tempat ini terdapat sebuah warung, ada spanduk di sebelah kios. Dewa mulut besi menghancurkan, memprediksi hal yang tak terduga. Melihat pemilik warung, dia adalah seorang pria paru baya dengan rambut berminyak. Dia mempunyai kumis, mata kecil, dan mulut penuh gigi kuning besar. Yang terpenting rambutnya yang berminyak di belah tengah, membuatnya terlihat seperti pengkhianat dan pesuru. Dia mengelus janggutnya dengan kedua tangan dan memandang orang yang lewat dengan tatapan tegas, dengan fokus utama pada bokong gadis yang lewat. Setiap kali ada gadis dengan pantat sedikit lebih besar, dia akan menatapnya dan melihatnya pergi. Jika gadis itu dekat dengan stannya, dia akan mengambil kesempatan untuk berbicara dengannya. Nak, aku melihat aulamu gelap, dan aku khawatir akan ada bencana berdarah baru-baru ini. Bagaimana kalau aku membantumu mengambil melihat? Aku seorang peramal yang baik dan memata-matai rahasia dunia. Hanya untuk menyelamatkan manusia di dunia, sudah takdirmu untuk bertemu denganku, jangan sampai ketinggalan. Dia mengatakan ini, dan mencocokkan dengan citranya, tidak ada gadis yang tidak akan takut. Pangeran membawa Lin Mo ke kios sambil tersenyum dan duduk. Pak Tua Li, bantu aku melihat bagaimana peruntunganku akhir-akhir ini. Begitu pemilik warung melihat sang pangeran, dia langsung menoleh ke belakang, seolah sedang mencari sesuatu. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa, mengapa kamu ada di sini? Dimana ibumu, jika ada orang lain yang menanyakan ibu pangeran seperti ini, pangeran pasti akan langsung membunuh seseorang. Namun, sang pangeran sangat toleran terhadap pemilik warung. Setelah mendengar kata-katanya, sang pangeran tidak hanya tidak marah, tetapi tersenyum dan berkata, ibuku tidak ada di sini. Tetapi, dia berkata bahwa jika kamu menatapnya lagi, dia akan mencungkil bola matamu dan membawanya pulang untuk direndam. Minumlah. Pemilik kios bersandar di kursi dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Dengan cara ini, saya bisa melihatnya sepanjang hari. Seperti kata pepatah, mati di bawah bunga peoni, menjadi hantu juga romantis. Hahaha, pangeran memutar matanya, tapi tidak marah. Lin Mo tercengang, ini adalah pertama kalinya dia melihat pangeran begitu toleran terhadap seseorang. Tahukah Anda, sang pangeran memiliki kepribadian yang aneh dan sangat pembunuh. Siapapun yang berani tidak menghormati ibunya akan dibunuh. Dan pemilik warung yang kelihatannya tidak penting ini ternyata bisa membuat sang pangeran begitu toleran. Siapa dia? Lin Mo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Li Tizui. Li Tutua, ini temanku, Lin Mo, kata sang pangeran. Li Tizui bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia menyilangkan kakinya dan berkata, Tidak apa-apa keluarlah. Jangan tunda urusanku di sini, orang bodoh macam apa yang ingin berteman denganmu. Pangeran juga tidak marah, berkata langsung, Tadi malam, temanku dibunuh. Namun, aku memeriksa enam provinsi selatan dan tidak ada pembunuh yang melakukan ini. Tolong bantu aku memeriksa, siapa yang melakukan ini? Lin Mo semakin bingung, bisakah Li Tizui menemukan sesuatu yang bahkan sang pangeran pun tidak bisa mengetahuinya? Li Tizui kemudian membuka matanya dan bertanya dengan ragu, seorang pembunuh dari luar perbatasan selatan. Siapa temanmu ini? Apakah kamu masih perlu merekrut pembunuh dari tempat lain? Lin. Setelah mengatakan itu, dia akhirnya mengangkat tangannya kepala dan melirik Lin Mo. Setelah sekilas, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia langsung melompat, menunjuk ke arah Lin Mo dan berkata dengan cemas. Kamu, 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 pangeran terkejut, ada apa? Li Tizui sepertinya telah melihat hantu, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan penuh semangat. Namamu Lin Mo, Lin Mo mengangguk, juga penuh kebingungan. Li Tizui menarik napas dalam-dalam. Kamu, siapa nama ayahmu?